Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di part 10 pada pembuatan aplikasi Arsip Surat menggunakan Visual Basic Excel Full User Form Kemarin kita sudah berhasil membuat input cetak surat hasilnya seperti ini dengan mengambil nomor surat secara otomatis yang ada di database surat Pada pertemuan kali ini kita akan memoptimalkan isi surat ini kita kirim ke database suratnya nanti tinggal cetak oke tanpa berlama-lama lagi teman-teman sebelum dimulai tidak ada salahnya teman-teman semua dukung channel ini dengan cara klik subscribe like apabila suka share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat jangan lupa kolom komentar diisi apabila teman-teman mau sharing atau mau request aplikasi untuk kita sama-sama dibuatkan tutorialnya oke mari kita mulai mari dukung channel ini agar lebih berkembang khususnya bagi pendidikan Indonesia mari kita mulai teman-teman pada pertemuan kemarin kita sudah berhasil membuat database suratnya ya seperti ini dengan nama db result dan form inputan suratnya tapi kita belum berhasil membuat cetaknya ya ini belum berfungsi ya pada pertemuan kali ini kita akan memfungsikan user form ini agar apa namanya data yang dikirim dari user form tadi masuk ke sini ya teman-teman oke kita panggil dulu user formnya kita lihat dulu user formnya cetak surat yang seperti ini ya nah seperti ini yang pertama kita akan memasukkan nomor ya ke sini ya teman-teman ke user form kita ke tombol cetak ya teman-teman klik dua kali pada tombol cetak silahkan teman-teman buka projectnya pada bagian eventnya jangan di mouse mob ya tapi kita ubah ke klik event klik nah kita cut dulu lah kita buat disini event klik kita paste disini terus kita buat akhir clear event klik oh error ya harusnya ada tanda petik 1 yang pertama kita akan mengecek dulu apakah ada inputan yang kosong ya teman-teman kita cek dulu apakah ada inputan yang kosong kita buat kondisi disini cek apakah ada inputan yang kosong jika ada maka surat dianggap gagal input surat ya kita buat seperti ini jika kita lihat disini cb nomor surat cb nomor surat value nya kosong tapi berhubung ini combo box jadi jangan pakai kutip 2 ya teman-teman tapi empty kita kebawain atau nah atau apa disini perihal tujuan instansi atau tb atau tb perihal kosong terus tb apa nih tujuan instansi ya tb tujuan value nya kosong kita copy aja yang dari sini ya teman-teman or instansi titik terus apa lagi eh salah ini instansi alamat isi surat or tb alamat or tb apa tadi isi ya isi surat ini hari ya ini hari tanggal bulan tahun or cb hari value nya empty ya karena disini combo box or tcp tgl value nya empty or cb cb ln value nya juga empty ya or cb thn value nya empty or apa nih cb waktu awal ya cb waktu awal value nya empty value nya empty or cb waktu akhir value nya empty juga terus sama deh acara or tb acara value nya kosong or or nah setelah acara untuk lain-lain kita kosongan ya teman-teman karena ini option ya sekarang pengirim dan nama pengirim disini tb pengirim or tb nama pengirim nah yang terakhir nip ya nip itu kita kosongkan barangkali si pengirim belum punya nip ya teman-teman yang terakhir itu kita kasih den kita terapin dulu ya arti dari kode ini adalah jika nomor suratnya kosong atau tb prihal kosong sampai ke nama pengirimnya kosong apabila inputan dari si user form cetak ini salah satunya ada yang kosong yang sudah ditulis disini maka kita akan buat gagal jadi msgbox itu inputan masih ada yang kosong silahkan lengkapi ya gitu koma vb critical biar logo biar iconnya itu silang ya kita buat notifikasi gagal seperti ini oke yang pertama sudah selesai ya yang selanjutnya itu apa nih kita masukkan data ini ke surat ya ke surat ini ya teman-teman ya jadi kita else nah seperti ini terus with sheet sheet berapa result itu sheet 6 ya teman-teman with sheet 6 kita buat n with dulu yang terakhir n if nah set disini kita buat inputan atau notifikasi berhasil dulu ya message box data surat berhasil dibuat oke seperti ini aja dulu ya teman-teman kita coba ya kita coba tab kita tutup dulu kita simpan kita coba jalankan apabila ada yang kosong maka inputannya gagal ya inputan masih ada yang kosong silahkan lengkapi terus misalnya nah disini alamat surat itu harusnya multi line ya teman-teman inputan masih ada yang kosong kalau misalnya inputannya lengkap ini tidak ada yang kosong atau diisi semua ya tetap nah data surat berhasil dibuat seperti ini ya oke yang bagian alamat su instansi itu kita buat multi line multi line nya kita berubah jadi true simpan yang pertama kita akan memasukkan mana nih db result nomor surat itu disini ya di k14 jadi rank k14 berarti disini itu dibagian sini ya eh maaf salah bukan dibagian sini tapi di kita ketik lagi data surat berhasil dibuat save nah disini ya kita buat keterangan masukkan data inputan ke dalam surat save jadi kita akan memasukkan yang pertama adalah nomor suratnya yang disini ya di rank k14 ya disini berarti rank k14 value sama dengan kita ngambil diisi dari tbcb ya nomor surat seperti itu kita ketik value terus yang selanjutnya di lampiran ya teman-teman itu k15 ya jadi kita copy aja dari sini paste di bawahnya itu lampiran oh mohon maaf ya lampiran itu kita buat strip aja berarti di prihal ya k16 di k16 itu prihal pb prihal prihal nah titik value sip kita coba dulu ya teman-teman kita buat nomor misalnya 210XX nah kita isikan asal aja ini sebagai contoh ya teman-teman kita cetak tab data surat berhasil dibuat nah kita coba lihat di data resultnya db resultnya itu datanya udah masuk ya teman-teman lanjut ke sini ya ke yth ke bapak ibu wali siswa nah ini itu adalah tujuan ya teman-teman tujuan ya berarti kita kembali ke sini disini berarti rank rank berapa yth yang terhormati y h19 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 isinya adalah yang pertama kalimat yth titik spasi tanda kutip kita koneksi dengan tujuan ya pb tujuan surat value oke lanjut disini instansi ya disini instansi berarti kita copy instansi itu di h20 ya di h20 pertama dengan tb instansi value berarti di instansi ini tidak wajib ya teman-teman kalau tidak wajib di bagian di ini mana di bagian if nya ini cek apakah ada inputan kosong bagian sini kita hapus aja ya ini kita hapus aja sip lanjut di di nya tetap sekarang tempat itu alamat instansi ya di h22 kita copy dari sini di h22 sama dengan tb alamat instansi value oke lanjut nah sekarang salam pembuka ini kita biarkan aja ya teman-teman biarin aja yang pertama adalah paragraf pertama ini ini adalah paragraf gabungan dari nilai yang diambil dari textbook dan kalimat yang kita buat dengan manual dari sini teriring salam kami sampaikan kepada titik nah bapak ibu wali siswa ini kita ngambil dari tujuan ya sma200 indonesia itu kita ngambil dari apa namanya ini instansi ya jadi kita akan buat variable dulu yang variable itu nyimpen si kata-kata ini string kita buat di bagian sini dim misalnya variablenya namanya pembuka 1 ya s string terus koma penutup ya penutup 1 atau pembuka 2 lah pembuka 2 s string pembuka 1 itu isinya adalah kata-kata ini teriring salam dan doa kami sampaikan kepada ya teman-teman kita cut aja masukin ke sini apa nih oh kita masukin ke sini ya nah terus pembuka pembuka 2 itu kita ambil data dari sini laksanakan pada ya eh mohon maaf yang ini ya yang ini dari koma ya kita cut lagi kita pindahin ke variable pembuka 2 sip nah tinggal variable ini ya teman-teman ini diambil dari data tujuan surat sama nama instansi jadi pada bagian rank atau sel G27 kita kembali ke codingan disini G27 ya kita cek dulu ya G27 ya G27 G27 itu isinya adalah pembuka 1 dan ya TB tujuan ya kan dan instansi TB instansi ya koneksi lagi dengan pembuka 2 nah disini pasti nanti berdempet ya kita harus pakai spasi jadi kita koneksikan dengan spasi disini juga disini cukup satu ya teman-teman jadi isi dari G27 adalah ini pembuka 1 yang isi pembuka 1 adalah teriring salam dan doa kami sampaikan kepada nah kepada siapa disini kepada TB tujuan TB tujuan terus spasi ke TB instansi atau nama sekolah disambung dengan pembuka 2 pembuka 2 ini adalah semoga senantiasa dalam lindungan Allah seperti itu ya teman-teman copy eh copy simpan ya berarti ini kita hapus aja nah selanjutnya ini kita akan buat variable lagi ya selanjutnya perlu kami sampai mengingat akan dilaksanakannya kegiatan nah disini dilaksanakannya jadi dari selanjutnya sampai dilaksanakannya ya itu kita cut aja kita cut kita buat variable baru namanya variable pembuka 4 ya koma pembuka 3 ya eh string string nah pembuka 3 itu isinya ini sip terus yang akan dilaksanakan pada nah yang akan dilaksanakan pada ini kita buat kita cut lagi kita buat variable 4 disini pembuka eh kecil ya pembuka 4 nah sip disini kita definisikan dulu atau deklarasikan dulu pembuka 4 stringnya oke baru kita masuk kesini kegiatan ujian nasional itu ada di isi surat ya teman-teman ya ada di isi surat jadi kita kekodingan lagi kita lihat dulu sel berapa G28 ya di ini kita copy G28 berarti disini sama dengan pembuka 3 pembuka 3 berarti dan kita sambung dengan TB isi value kita koneksikan lagi dengan pembuka 4 oh iya teman-teman kalau mas ada yang baru bergabung di part ini silahkan kembali lagi tonton di part awal dulu biar teman-teman tidak pusing oke lanjut ya kita hapus aja lagi ini terus hari nah hari di M30 ya teman-teman untuk hari itu di M30 kita copy aja dari sini 30 31 32 33 ada 4 ya M30 berarti ini M31 M32 dan M33 yang ini adalah CB hari value ya setelah CB hari ini tanggal ya M31 itu tanggal kembali ke codingan tanggal itu CB tanggal value koneksikan dengan CB bulan value koneksikan dengan CB tahun value nah nanti hasilnya seperti ini itu akan berdempet ya jadi misalnya gini hasilnya 1 Januari 2022 ini nanti hasilnya ya kita pengen setelah 1 itu ada spasi setelah Januari itu ada spasi jadi kita akan buat string spasinya disini tanda kutip 2 tanda kutip 1 tanda kutip 2 kasih function koneksi terus disini setelah koneksi tanda kutip 2 spasi tanda kutip 2 dan disini juga tanda kutip 2 spasi tanda kutip 2 dan nah baru kalau seperti ini hasilnya itu 01 Januari spasi 2022 itu ya teman-teman oke lanjut ke acara eh ke waktu ya teman-teman disini berarti CB apa namanya waktu ya waktu awal ya terus kita koneksikan dengan sampai dengan ya S titik D sampai dengan koneksikan lagi dengan CB waktu akhir oke setelah waktu akhir itu acara ya M33 itu acara TB acara titik value terus kita copy lain-lain ya berarti 34 ya disini eh tb lain-lain titik value oke terus selanjutnya demikian ya di bagian ini ya yang g37 kita ke sini g37 harapan ya untuk penutup ya g37 ya disini beti g37 kita kita buat variable disini ya disini ya di kehadiran ya sampai kehadiran kita cut kita buat variable penutup ya disini disini ya koma penutup 1s string huruf kecil aja penutup 1 kita buat penutup 1 penutup 1 itu isinya adalah demikian surat ini ya terus penutup 2 nya itu adalah sangat kami harapkan ya kita cut aja variable penutup 2 disini kita tulis tulis lah penutup 2 sama dengan paste disini kita akan deklarasikan disini penutup 2 string nah seperti itu ya baru disini itu penutup 1 kita koneksikan dengan tb tujuan value kita kasih spasik kita kasih koneksi lagi tb instansi value kita koneksikan lagi dengan penutup 2 oke ini selesai ya nah yang bagian ini biarkan aja ini biarin aja terus ini ya titik mangsa ya teman-teman nah titik mangsa itu kita ambil dari database sekolah yang bagian kecamatan ya atau kabupaten ya disini berarti kita kita pakai sheet berapa nih db sekolah itu sheet 5 ya titik rank ranknya itu rank berapa ini c6 ya c6 c6 titik value nah oh mohon maaf kesalahan ya teman-teman kita copy ini kita paste disini titik mangsa itu ada di mana disini ya di AAA42 kita copy aja lah AAA42 nah ngambil datanya dari sini ya dari sheet 5 di c6 ini untuk kota ya nah selanjutnya itu adalah koma ya koma terus tanggal sekarang ya titik mangsa nanti disini mana nih kita koneksikan dengan koma spasi kita koneksikan lagi dengan tanggal sekarang kita hapus aja dulu biar tidak error tanggal sekarang itu ada di notes ya nah yang ini ya teman-teman 4 Oktober 2022 jadi kita akan buat disini ya variable baru eh variable baru tanggal sekarang tanggal sekarang atau ya bener ya tanggal sekarang ya jadi ini kita koneksikan dengan Oktober kita koneksikan lagi dengan 2022 hasilnya ini terus kita tambah spasi terus disini juga kita tambah spasi enter nah ini ya berarti kita ke DB notes di rank C6 lagi di rank C6 disini kita koneksikan dengan sheet 1 ya karena notes ya sheet 1 rank C6 ya C kurung tutup value oke lanjut ke result lagi nah yang terakhir pengirim ya sekarang ya teman-teman pengirim pengirim itu siapa yang mengirim suratnya jadi yang ini dimana nih di sheet DB surat DB result di bagian AA43 ya rank AAA43 itu pengirim disini kita copy kita paste disini AA43 sama dengan itu TB pengirim titik value nah yang terakhir itu kepala sekolah oh pengirim ya mana nih nama pengirim ya yang terakhir nama pengirim nama pengirim itu ada di AA47 ya teman-teman kita copy aja ini paste 2 AA47 dan ini AA48 itu datanya diambil dari TB nama pengirim AA48 itu NIP ya NIP itu berarti TB NIP ya NIP pengirim value nah bro bong disini harus ada kalimat NIP atau kata NIP kita ambil kita masukkan aja disini kita tambah NIP titik spasi tanda kutip dan kita koneksikan dengan nilai ini oke kita simpan kita sudah setengah jam ya teman-teman membuat coding tidak terasa kita rapikan dulu kita coba ya kita tutup dulu kita ke DB research kita hapus dulu ya semua teman-teman ini juga kita hapus ini kita hapus ini kita hapus kita hapus yang ini juga kita hapus kita hapus ini juga kita hapus ini kita hapus ya oke perhatikan disini sudah kosong ya tidak ada inputan apa-apa kita coba inputkan dari sini tap kita akan membuat surat dari nomor surat yang sudah kita inputkan 210 XX tap nah tujuan instansinya misalnya wali siswa kelas 12 alamat instansinya misalnya kalau biasanya kalau males untuk ngetik alamat biasanya di tempat ya ya siap seperti ini kita hapus aja ini nah siap harinya Senin misalnya tanggal kegiatannya itu 1 Januari 2022 waktunya itu dimulai dari jam 10 sampai selesai acaranya itu misalnya musyawarah musyawarah persiapan pelaksanaan ujian akhir lain-lainnya misalnya membawa harap membawa putra putrinya pengirimnya pengirimnya siapa nih karena disini sudah buat tata usaha kita edit jadi kepala sekolah namanya misalnya asubai spdi xxx misalnya nipnya 123 xxxx ini ada lengkap ya kita coba cetak atau inputkan tab data surat berhasil dibuat nah kita tutup kita coba ke suratnya di db resub nah sudah jadi ya teman-teman sudah terisi disini oke itu sudah jadi suratnya walaupun disini keluar garis ini tidak jadi masalah ya teman-teman karena nanti pas dicetak hasilnya sudah rapi seperti ini oke kita simpan alhamdulillah sudah berhasil untuk format suratnya teman-teman silahkan disesuaikan sendiri aja mau bikin suratnya surat dalam bentuk seperti apa dan bagaimana ini sebagai contoh surat yang sering digunakan dalam instansi pendidikan di sekolah saya ya seperti surat pemberitahuan surat undangan surat musyawara dan lain sebagainya next lanjut nah disini kita akan ubah jadi jangan cetak ya tapi submit aja submit strip eh strip kita simpan nah setelah data berhasil itu nanti kita akan memanggil satu user form seperti ini mana user formnya kita buat user form yang isi user formnya itu ada tiga menu ya teman-teman yang pertama cetak jadi langsung mencetak dari printer yang kedua setup printer atau milih printer dulu terus yang ketiga preview atau melihat hasilnya dulu sebelum dicetak kira-kira tampilannya seperti ini ya untuk si user formnya kita buat user form baru ya ke aplikasi klik kanan pilih insert lalu pilih user form kecil aja jangan banyak jangan besar-besar captionnya kita hilangin namanya namenya itu uf cetak dua backgroundnya putih biar lebih elegan kita contek dulu yang ini oke kita butuh satu atau tiga tombol kita ambil dari sini ini aja yang bagian ini ya kita copy terus masuk ke cetak dua kita paste disini kita buat tiga satu dua tiga lanjutnya itu text ya atau ini ya apa namanya label kita ambil labelnya dari sini yang warna hijau mana yang warna hijau nah yang ini kita copy dua-duanya masuk ke cetak dua kita paste disini oke kita rapiin horizontal spacingnya kita butuh apa lagi ini keluar disini mana yang bagian keluar yang tombol close nah yang ini kita copy kita pindah disini sip nanti kita tidak nonaktifkan tombol ini ya teman-teman yang pertama itu kita rubah dulu iconnya jadi tombol penamanya print kita cari di 3D object arsip surat asset icon cetak mana cetak yang kedua kita ubah jadi logo print preview ya teman-teman kita cek preview nah yang ini setup print ya mana setup print nah yang ini ya page setup ya udah 3 selanjutnya itu kita butuh ini ya LBL warning ya kita pindah kesini taruh di bawah buat animasi di isi ininya oke cukup kita coba jalankan seperti ini hasilnya ya teman-teman yang logonya picturnya kita rubah aja dan di check list nah yang ini ini kita rubah kalimatnya jadi surat keluar berhasil dibuat surat keluar berhasil dibuat nah seperti ini kita kecilin ya untuk hurufnya ukuran berapa nih ukuran 12 aja cukup kita simpan dulu yang selanjutnya seperti biasa kita buat penamaan yang ini jadi cmd apa nih setup ya yang ini kita rubah jadi cmd preview view yang ini kita rubah jadi cmd cetak yang ini kita rubah jadi cmd aksi tudah yang ini kita rubah jadi lbl warning sip silahkan pilih menu nah disini tetap seperti ini ya selanjutnya kita akan buat animasi dulu atau efek hoovernya ketika si tombol si kursor ini berada diatas tombol tombol ini maka si lbl warningnya akan berubah ya berubah kalimat ya yang pertama di bagian tombol cetak klik dua kali pastikan eventnya bukan klik tapi mouse move nah ini kita buat keterangan apa namanya keterangannya itu event mouse move kita copy kita paste disini kita buat akhir oke nah pada saat kursor berada diatas tombol cetak maka lbl warning itu captionnya jadi cetak surat nah seperti itu ya sip lanjut klik dua kali pada cmd preview mouse mob kita ganti eventnya jadi mouse mob kita pindah di bawahnya tombol cetak itu lbl warningnya captionnya jadi preview ya preview hasil surat seperti ini ya ini urut kecil aja semua preview hasil surat sip lanjut di ini ya setup printer ya oke kita pindah di bawah sini kita hapus yang bagian kliknya lbl warning itu bukan value ya captionnya apa nih pilih printer ya printer sebelum mencetak ya seperti itu ya teman-teman oke lanjut ke disini ya user form disini cmd exit cmd exit kita ubah dulu jadi mouse mob yang exit kita yang kliknya kita hapus di bawah ya kita pindah di bawah sini biar rapi coding kita itu itu lbl warning sama dengan kalimatnya keluar aplikasi ya atau bat batal mencetak lah batal mencetak surat sip baru di bagian ini ya copyright atau apa nih user form ya klik dua kali rubah jadi mouse mob mana mouse mob kita lbl warning titik caption sama dengan ini ya kita cut ditaruh di bawah oke kita simpan kita coba jalankan mana nih yang ini ya apa nih oh mohon maaf ini cancel ya harusnya caption ini juga harusnya caption kita coba jalankan nah disini flip printer sebelum mencetak preview hasil surat cetak surat batal mencetak surat seperti itu ya teman-teman nah pada bagian yang ini itu saya pengen batal mencetak surat warnanya jadi merah ya jadi disini disini ya lbl warning itu for color nya vb red ya oh salah salah bukan di user form ya tapi di exit ya disini nah kita copy satu lagi di bagian sini itu kita apa namanya warnanya itu kita kembalikan normal ini ya tap nah sip pilih printer preview hasil cetak surat keluar pasti warnanya merah oke ya teman-teman terus ini kita klik dua kali terus klik dua kali ya pada bagian cmd exit kita ubah jadi klik ya event klik kita cut kita rapikan dulu yang bagian sini kita taruh di atas kita buat event klik kita paste disini kita buat lagi penutup event kliknya akhir event klik sip kita tutup ya unload me ya teman-teman lanjut selanjutnya kita akan menonaktifkan tombol x ya x bawaan ini kita cari aja yang bagian mana nih surat keluar ya klik dua kali kita query close nya kita copy aja semua ke bagian cetak klik dua kali pada user form ya taruh di paling bawah paste ya coba jalankan nah disini pasti tidak bisa ya kecuali kita klik tombol ini unloading sip nah selanjutnya itu ketika user form cetak ini berhasil diisi ketika kita klik submit itu kita jangan langsung cetak tapi kita menghilangkan user form ini menampilkan user form cetak 2 tadi seperti itu ya teman-teman ke user form cetak yang besar klik dua kali pada tombol submit cari jika data berhasil nah yang ini yang ini itu kita yang pertama itu adalah kita menutup dulu user form besarnya terus kita panggil uf cetak 2 nah seperti ini ya teman-teman kita simpan terus kita coba jalankan ya ngasal aja ngasal aja ngasal aja kita isi asal dulu klik submit nanti keluar user form cetak 2 pasti tab nah disini itu use invalid properties harusnya uf cetak 2 titik show ya kita coba jalan nah udah berhasil ya teman-teman oke tutup dulu kita simpan kita ke aplikasi utamanya user form aplikasi utamanya pada bagian cetak ya kita klik dua kali kita terubah jadi event klik nah disini kita tekat cari event klik cari yang paling bawah akhir event klik ya tepaste disini selanjutnya kita panggil apa namanya uf cetak nah titik show sip kita coba jalankan ini ya kita klik cetak nah seperti ini nanti tapi saya pengennya hanya si user form yang besar doang user form ini doang untuk user form yang di belakang ini saya pengen tutup caranya itu di bagian cetak di bagian sini tambahkan unload me nantinya tutup dulu user form aslinya atau user form ini terus buka user form cetak kita simpan sip sedikit benahi dulu ya user form nya disini saya copy dulu tetap saya ubah warnanya jadi warna hijau kita ubah tulisannya jadi rekapitulasi oke kita pindah kesini kita coba jalankan oke ya sip kita simpan dulu kita coba jalankan panggil user form cetaknya apakah user form besar ini hilang nah udah bener ya teman teman terus kalau kita ngisi ngasal misalnya sudah berhasil harusnya user form ini inputan user form ini hilang diganti user form kecil tadi cetak 2 itu yang muncul tap nah gitu ya selanjutnya ketika tombol battle cetak ini kita apa namanya kita klik nanti balik lagi ke user form utamanya user form besar itu ya teman kita ke user form kecil cetak 2 ya klik dua kali pada tombol batal unload me terus kita panggil aplikasi utamanya so itu ya teman-teman kita coba tap nah sebalik lagi ke user form utamanya kita tutup dulu nah baru kita akan memfungsikan ketiga tombol ini yang pertama kita akan memfungsikan tombol pilih printer klik klik dua kali lalu eventnya kita ubah jadi klik kita cut cari event klik ya ini ya paste disini lalu kita akan buat coding seperti ini application titik dialog dalam kurung excel dialog dialog ya print setup ya kurung tutup show oke kita coba jalankan ya teman-teman nah ini sudah milik printer ya teman-teman printer yang terhubung ke masing-masing komputer ya atau di sekolah teman-teman lanjut kita akan cetak ya terus kita ke cetak disini ya klik dua kali pastikan eventnya klik ya tab nah disini kita cut taruh di akhir event klik disini kodiknya seperti ini sheet sheet ya sheet sheet nah dalam kurung karena kita akan mencetak sheet result ya yang ini ya jadi kita kasih nama db result ya begini ya sheet name ya db underscore result kurung tutup titik print print out sip ini sudah kita cetak ya ini sudah bisa kita cetak contoh ya saya cetak ya tapi saya tidak aktifkan printer ya tab nah ini sudah cetak ya teman-teman tapi berhubung printer saya tidak ready jadi error oke tinggal ke preview surat kita simpan dulu ya tetap kita simpan kita akan kesini klik dua kali nah pastikan eventnya klik gimana tetap nah di taruh di paling akhir sini kita buat coding seperti ini on error resume next oke next ya terus application screen updatingnya kita buat false dulu terus disini application screen updatingnya kita buat true oke ini coding agar si kodenya scriptnya tidak lambat ya teman-teman kita buat seperti ini sheet sheet berapa disini untuk db result itu sheet 6 titik preview mana nih oh print preview print preview seperti itu kita simpan nanti ada coding tambahan disini kita buat aja keterangan dulu nanti ada kode tambahan nah ketika kita klik ini pasti akan terjadi error ya karena harusnya itu kodenya ditambah tapi kita kasih kode seperti ini dulu nanti kodenya kita tambah ketika kita sudah masuk ke sembunyikan database di bagian selanjutnya oke kita coba ya teman-teman dimana di cetak 2 kita klik kita jalankan kita akan coba klik ya nanti hasilnya seperti ini nah nanti hasilnya seperti ini untuk preview dan sudah saya bilang ini pasti akan terjadi error ya karena ini tidak bisa di klik apa-apa ini sudah bisa tidak bisa di klik apa-apa ya teman-teman salah satunya harus di close force close ya teman nah seperti ini sip oke mungkin itu saja pertemuan kita kita sudah berhasil membuat surat yang kita buat dari penamanya user pop terima kasih yang sudah mengikuti tutorial kali ini pada pertemuan selanjutnya itu kita akan mempungsikan menu download ya teman-teman dan menu admin ya disini kita sudah berhasil membuat menu surat keluar surat masuk disposisi terus apalagi cetak ya terus identitas sekolah dan hilir surat tinggal dua menu lagi ya menu download dan pengaturan mudah-mudahan teman-teman semua masih betam mengikuti channel ini dan masih betam mengikuti tutorial ini terima kasih yang sudah berkenan jangan lupa subscribe ya teman-teman dukung channel ini agar lebih berkembang lagi lebih dikenal luas lagi yang terakhir jangan lupa bahagia tetap semangat Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh sub indo by broth3rmax